Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Andika Syivangistu dari kelas 11 TEI 2. Di sini saya sebagai calon ketua OSIS kandidat nomor 1. Untuk kali ini kita akan menyampaikan bagaimana cara untuk menyerap aspirasi-aspirasi siswa atau warga SMK Negeri 2 Keraksaan. Strategi kita di sini dengan mendengarkan dan menyaring aspirasi-aspirasi warga SMK Negeri 2 Keraksaan supaya OSIS bisa menjadi organisasi yang baik dan tentunya sesuai dengan yang diinginkan seolah. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya bagaimana sih caranya menyampaikan aspirasi siswa atau warga sekolah kepada OSIS? Sebenarnya banyak cara untuk menyampaikan aspirasi kalian kepada OSIS. Salah satu contoh untuk menyampaikan aspirasi kalian, pastilah ya kalian mengenal beberapa orang dari anggota OSIS. Nah, kalian bisa tuh sampaikan aspirasi kalian kepada dia atau kalian juga bisa menyampaikan aspirasi kalian kepada MPK. Jangan sungkan untuk memberikan aspirasi kalian, karena kami OSIS akan selalu siap untuk mendengarkan aspirasi kalian. Dengan adanya aspirasi kalian, kita bisa menciptakan ide-ide yang positif demi kemajuan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunizar Mudrikul Haidar. Saya dari kelas 11 RPL 1. Di sini, saya sebagai calon, wakil ketua OSIS SMK Negeri 2 Keraksaan. Sebelumnya, saya mohon maaf karena kampanye kali ini hanya dapat dilakukan secara daring. Mengenai pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, jadi kegiatan tetap muka masih belum bisa terlaksana dengan baik. Untuk pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana strategi kandidat kami untuk menyerap aspirasi dari siswa-siswi SMK Negeri 2 Keraksaan. Berbicara tentang aspirasi, pastilah semua siswa-siswi memiliki aspirasi tersendiri. Mulai dari kritik, saran, atau pemasukan. Maka sampaikanlah kepada kami, OSIS, dengan cara yang sopan dan beretika yang baik. Begitu. Cara atau strategi kami untuk menyerap aspirasi cukuplah mudah. Misal, cara seperti ini. Kalian memiliki teman yang dimana teman kalian tersebut adalah anggota dari OSIS. Anggota dari organisasi OSIS. Begitu. Maka kalian sampaikanlah aspirasi kalian kepada teman kalian tersebut. Supaya teman kalian bisa menyampaikan aspirasi kalian kepada OSIS yang lain. Ya, termasuk juga kepada ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Begitu. Dan cara yang lain, ialah dari kami bisa jadi akan mengadakan pertemuan atau berkumpul. Akan tetapi, pertemuan yang kami rencanakan berbeda dari pertemuan atau perkumpulan seperti biasa. Jika berkumpul seperti biasa di dalam ruangan, di dalam kelas atau di dalam ruangan OSIS, dengan perwakilan penyampai aspirasi, seperti itu. Tetapi, cara kami berbeda. Cara kami ialah, kami memilih berencana, memilih berkumpul di luar ruangan, dengan pihak-pihak yang memang benar-benar ingin menyampaikan aspirasi. Karena saya rasa, apabila perkumpulan dilakukan di luar ruangan, maka para penyampai aspirasi akan lebih bebas atau lebih leluasa, saya rasa, untuk menyampaikan aspirasinya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hari Kartini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.